Sehingga kami menjadikan apapun permintaan masa yang tidak pernah saya tolak Mau umroh ada uang? Tidak ada Pada uang memang tidak ada sebenarnya Karena saya berpikir apa yang dia lakukan di masa itu sudah membuat saya tunduk Saya tidak tahu apa magnet membuat saya tidak bisa mengucapkan kalimat bantahan kepada ibu saya Cuma saya ingat bahwa ibu saya dari dulu sudah merajai hati saya Maka kalimat inilah yang selalu saya ingatkan kepada istri saya Jangan kau keluar offer dari fitrahmu sebagai seorang wanita Biarkanlah aku yang menunjukkan ketegasan Karena Laki-laki adalah kuam Kuam itu maknanya Menegakkan aturan Sehingga dalam Islam itu yang menegakkan aturan bukan ibu, ayah Maka kita lihat bagaimana Luqman ketika anak sudah menyimpang dia nasihatnya Bukan mamahnya Kalau sekarang banyak ibu-ibu yang role split, ketuker perannya Dia menjadi banyak aturan di rumah Kamu tuh gak boleh ini-ini sebagainya Gila Gak boleh ini, gak boleh ini Begitu papanya pulang Papa mau es krim? Boleh Ya kebalik Papanya bolehin Mamanya bilang enggak, enggak, enggak Ini salah kaprah Dalam Islam yang benar Papa yang tegakkan aturan Karena dengan kekuatan dia Maka waktu zaman dulu meskipun gak ngerti ilmu parenting Ya paham tugasnya Papa yang bilang Kamu ke begitu lagi TV Papa jual Ngerti kamu? Ya sudah berkali-kali ingati Nangis misalnya anak itu Dia langsung peluk mamanya Mama, papa jat Papa, maksudnya baik Sini, sini, sini Pak, jangan gitu dong Pak Begitu orang tua zaman dahulu Dia yang lembut Kalau sekarang nih bikin nangis mamanya Misalnya Dia mau peluk sama siapa? Peluk tiang listri ke setrum Dia bingung Sama siapa? Jadi kita lihat Papa gak ada di rumah Di rumah pun tak nyaman Maka sering saya ingatkan Ketika ibu tak lagi dirindukan Itu petaka pertama pengasuhan Ya Ada seorang anak Saya Saya dulu Ada orang Depok gak? Ditinggal di Indonesia Gak ada ya? Saya di Depok tuh Biasanya nongkrong di Margonda Ya, saya di Margo City Biasanya Margo City tuh Walaupun saya tinggal di Bambu Hapus Itu jadi teman Tempat nongkrong saya Bahkan anak saya udah sering ke situ Saya dulu Sebagai konsumen aja Saya nongkrong di time zone-nya Lantai 3 Waktu itu lagi ada Hobi baru Namanya permainan di time zone Mai-mai Mai-mai itu permainan asal Jepang Ya, yaitu Memainkan musik Pake glove Sarung tangan Kalau biasanya kan pake dancing Ini musik ya Cucut-cucut gitu Dan itu ada kompetisinya di Indonesia Ya, juara satunya dari Depok Namanya Steven Orang non-muslim Dan pacarnya Agnes Orang non-muslim juga Dia tinggal di pesona kayangan Depok rumah elit Saya Waktu awal ketemu mereka Itu Nongkrong Ape jam 10 Awalnya biasa saja Setengah 11 Mulai sepi Yang cewek pulang Tinggal si Agnes ini sendirian Jam 11 Masih sendirian Dan yang lain cowok semua Dia setia banget Nungguin si 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 Steven Sampai setengah 12 Masih aja disitu Naluri sebagai pendidik Mau gak mau kan Ngingetin kan Saya bilang Nes Udah jam setengah 12 Pulang Gih Gak baik Perempuan malam-malam Ntar aja om Ah Jam 2 aku pulang Itu malam minggu Saya bilang Hah Jam 2 Nanti di rumah Emang di rumah gak ada yang nyariin Justru males Sekarang ada mamah yang nyariin Justru aku Dari tadi Tepen mur Males Nanti di dunia Di omel Mama kalau malam minggu Pulang Paling tidur jam 1 Nah nanti kalau mamah mau tidur Siapa yang bukain pintu Tenang om Kunci di rumah Sudah aku duplikasiin Jadi sudah pintar Dia duplikasiin kunci Pulang Selesai Kata kuncinya ternyata Adalah Ada Magnet yang membuat Apa Hilangnya magnet rumah Yaitu Ketika ibu tak lagi dirindukan Dan tentu saya tidak Nyalakan ibu Kenapa ibu itu Mengambil peran Sebagai banyak ngatur Karena sosok ayah yang hilang Ayah yang tidak Menegakkan aturan Mau tak mau Ibu mengambil peran itu Makanya ibulah Yang meminta sama suami Mas Gak boleh gini Kita tegakkan aturan Ayah bilang Ingat Gadget mainnya jam sekian Ini nonton tv jam sekian Itu ayah Ini sholat Ingat tegakkan Itu ayah Ibu cuman Bilangin doang Nah Kata papa gimana Jangan apa-apa ibu Wajar Ibu akhirnya dimusuhi oleh anaknya Kenapa Karena ibu mengambil peran Yang tidak boleh diambil